Hai semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang sudut pengambilan gambar atau yang lebih dikenal dengan kamera angles Dalam pembuatan video atau pembuatan film sudut pengambilan gambar atau kamera angle berfungsi untuk mempengaruhi tampilan, nuansa, dan suasana sehingga video atau film yang dibuat dapat menyampaikan pesannya dengan baik Nah, di video kali ini kita akan membahas 11 jenis sudut pengambilan gambar yang sering digunakan dalam pembuatan video atau film Yang pertama, wide shot Pengambilan gambar dari jarak jauh yang bertujuan untuk memperlihatkan background yang berada di belakang subjek Dua, long shot Pengambilan gambar dari jarak yang cukup jauh Fungsinya untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya Tiga, knee shot Pengambilan gambar yang memperlihatkan tubuh bagian atas hingga lutut subjek Karena itu, shot ini dinamakan dengan knee shot Empat, medium shot Pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian kepala hingga pinggang subjek Biasanya digunakan untuk memperlihatkan sosok subjek secara jelas Shot jenis ini merupakan shot yang paling umum digunakan Lima, medium close up Pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian dada hingga kepala subjek Jenis ini digunakan untuk memperlihatkan ekspresi sekaligus gerakan dari subjek Enam, close up Pengambilan gambar yang memperlihatkan bagian kepala hingga bahu subjek Jenis ini biasa digunakan untuk memperlihatkan detail ekspresi dari subjek Tujuh, detail atau extreme close up Pengambilan gambar dari jarak sangat dekat Yang berfungsi untuk memperlihatkan suatu detail yang penting dari subjek Lapan, low camera angle Pengambilan gambar dari arah bawah Yang bertujuan untuk memperlihatkan subjek terlihat lebih besar Low camera angle juga bisa digunakan untuk memperlihatkan background yang mengelilingi subjek Sembilan, high camera angle Pengambilan gambar dari arah atas Yang bertujuan memperlihatkan bahwa subjek terlihat lebih rentan ataupun lemah Sepuluh, over shoulder shot Pengambilan gambar dari belakang bahu lawan bicara subjek Jenis shot ini bertujuan untuk membuat seakan-akan penontonlah yang menjadi lawan bicara subjek Sebelas, POV shot POV atau point of view merupakan pengambilan gambar dari sudut panang subjek Dalam hal ini, kamera berfungsi sebagai mata subjek Nah, itu dia 11 jenis sudut pengambilan gambar Yang sering digunakan dalam pembuatan video atau film Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya